Intro Halo rumah nars dimanapun kalian berada bagaimana kabarnya Kembali lagi bersama saya John Sebuah film berjudul Reunion tahun 2024 Akan menceritakan tentang seorang pria biasa Namun punya kemampuan dalam bidang atletik Sangat lincah, gesit, full stamina Akhirnya direkrut oleh suatu organisasi rahasia pemerintah Seperti apa keseruannya Langsung saja pasang handsprit Semitriskan peseserbahan Kencangkan celana dalam Selamat menonton dan cekicrot Intro Cerita diawali dengan memperlihatkan sekelompok unit pasukan khusus yang menamai diri mereka Union Atau sebuah organisasi super rahasia yang dibentuk pemerintah ketika CIA dan FBI tak mampu menyelesaikan pekerjaannya Saat itu kelompok mereka yang dipimpin oleh Nick pun berhasil mendapatkan apa yang mereka incar Yaitu sebuah komputer berisi data seluruh agen rahasia di dunia Yang ketika mereka tidak membawanya ke markas Tiba-tiba Dia bernama Rosan bertugas untuk memandu kelompok si Nick dari kejauhan Dimana ia hanya bisa bersedih ketika misinya gagal total Bahkan tak ada satupun dari mereka yang selamat Dan kisah akan berfokus pada seorang pria biasa bernama Mike Selain bujang lapuk, ia juga mengencani guru SMP-nya yang sudah tidak muda lagi Bahkan anaknya sendiri pun hampir seumuran Mike dan lebih sukses dari dirinya Suatu hari ketika selesai bekerja, ia didatangi oleh Rosan yang rupanya mereka berdua adalah teman seangkatan Bahkan sosok Rosan ini merupakan orang paling spesial di mata Mike ketika mereka masih bersekolah Untuk mengenang masa lalu, mereka pergi ke sebuah taman dan menyanyikan lagu nostalgia ketika masih bersama Yang ketika Mike terlalu hanyut dalam nostalgianya Tiba-tiba Ya, sadar-sadar Mike sudah berada di London setelah diculik oleh Rosan Tepat saat pimpinan Union bernama Tom muncul dan mengajaknya untuk sarapan Di perjalanan, Rosan menjelaskan jika saat ini ia bekerja di bawah kelompok bernama Union Atau wadah para intelijen tercerdas dan paling terlatih Untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh BIN Atau Badan Intelijen Negara Dan alasan Mike diculik adalah Untuk direkrut menjadi salah satu agen Union setelah diketahui Jika Mike memiliki kemampuan atletik di atas rata-rata Sesampainya di BT Tower atau markas kelompok Union Tom menjelaskan tentang sebuah komputer berisi data para intel yang gagal Rosan dapatkan di awal film tadi Dimana Mike sebagai orang biasa, awam, yang belum dikenali sebagai intel pun Akan mengambil peran sebagai pembeli di sebuah tempat lelang Karena seorang wanita bernama Juliet akan segera menjual komputer itu di pasar gelap Masih belum mengerti dengan apa yang Rosan pikirkan Mike pun mulai menanyakan tentang alasan dari semua ini Karena bagaimana tidak, Mike dibawa secara paksa tanpa memberikannya kesempatan Untuk mengucapkan salam perpisahan pada teman dan keluarganya Seolah tahu apa yang Mike pikirkan, Rosan pun memberinya sebuah tiket pesawat Dan menjelaskan jika ia hanya membutuhkan Mike satu kali saja Di misi yang sangat penting ini Dalam kegelisahannya itulah Mike langsung menelpon ibunya untuk menanyakan kabar Sekaligus meminta saran Dimana si ibu yang entah tahu dari mana Dan tahu dari siapa pun Langsung menyatakan setuju Bahkan sebelum Mike mengutarakan maksud dan tujuannya Atas dukungan dari ibunya itulah Mike segera mempersiapkan diri untuk berlatih Agar fisik, mental, dan kemampuannya Lebih matang sebelum diterjunkan ke lapangan Dengan terpenuhinya standar yang diberikan Union Mike langsung menjalankan misi pertamanya Yaitu merebut sebuah chip atau tiket masuk Yang hanya bisa didapatkan dengan membayar cash Atau bisa juga merebut dari peserta lain Semua anggota yang sudah berada di posisi pun bersiap Untuk memantau pergerakan Mike Dimana pertemuan yang awalnya akan dilakukan di sebuah monumen pun Mendadak pindah lokasi Sehingga membuat Union seketika panik Ketika menyadari jika Mike telah hilang dari pantauan Rosan sendiri berhasil menyadari adanya sosok baru Yang juga mengincar chip itu dan langsung mengikutinya Sebelum ia melakukan sesuatu kepada Mike Berdasarkan arahan dari tukang lelang itulah Mike berhasil melakukan transaksi dan Mendapatkan chip itu Yang tanpa sadar sudah ia pegang sejak tadi Awalnya Mike menganggap jika transaksi itu sangat mudah Tak seperti yang dikatakan oleh Tom Sampai akhirnya Ya setelah melewati aksi kejar-kejaran Mike dihadapkan dengan sosok wanita yang selama ini dikejar oleh Rosan Dimana ia dihajar habis-habisan tanpa bisa melakukan perlawanan Meski Rosan berhasil menyelamatkan Mike dari kematian Mereka tetap gagal menjalankan misi setelah chip yang Mike bawa Ternyata sudah rusak Akibat sempat tercebur ke dalam wasstapel Singkat cerita Malam pun poek Tanpa semua anggota berkumpul untuk merundingkan kegagalan mereka Rosan yang menyadari jika ada lima kelompok yang sudah mendapatkan chip itu pun Menyerankan agar mereka mencurinya dari pihak lain Berdasarkan perjanjian awal Rosan menyuruh Mike untuk pulang Dimana Mike yang tak ingin menyerah pun meminta kesempatan kedua Dan berjanji akan melakukan yang terbaik Malam harinya Rosan dan semua anggota yang bertugas di misi pertama pun langsung dikerahkan Untuk melakukan pencurian dan Tanpa mereka sadari Rupanya salah satu anggota yang bertugas untuk mengemati dari jauh berhasil dilumpuhkan oleh seseorang yang tak dikenal Namun hal itu bukanlah kejutan sebenarnya Melainkan penemuan sebuah poster disaku si mayat Dan tiba-tiba Kematian salah satu anggota dan markas yang mereka dihancurkan pun Membuat si bos harus mengambil langkah darurat Yaitu membuat anggotanya berpencar Sampai situasi kembali aman terkendali Kesokan harinya Waktu lelang yang kian mepet memaksa Tom untuk kembali mengumpulkan anggotanya Ia menyuruh mereka untuk berkumpul di markas cadangan Dan merencanakan pencurian komputer ketika lelang sedang berlangsung Kali ini hanya Mike dan Rosan yang bertugas di lapangan Sedangkan sisanya menunggu di markas lantaran CIA Juga berada di sana Untuk melihat progres union Yang sampai saat ini belum juga ada kemajuan Koneksi wifi yang buruk Membuat pelacakan si tukang lelang menjadi lebih lambat Ditambah dengan ketua CIA yang gurung gusuh Menjadikan acara lelangnya menjadi sangat kacau Yang kekacauan itu hampir membangkrutkan negaranya Ketika penawaran hampir berakhir itulah Tom berhasil menemukan lokasi si tukang lelang Sehingga Mike dan Rosan langsung meluncur untuk segera menangkapnya Siapa yang menugah jika wanita yang bernama Juliet itu bersikap kooperatif Dan tak melakukan perlawanan Bahkan ia mengajak mereka ke rumahnya Yang nampak sepi tanpa penjagaan sedikitpun Setelah berhasil mendapatkan komputer yang diinginkan Tiba-tiba saja prank Atau si ketua tim yang mati di awal film tadi datang ke rumah Juliet Ia mengaku jika dirinya sengaja memalsukan kematian Lantaran ingin menyelidiki sosok orang yang telah berhianat di dalam union Bahkan ia secara gamblang menyebutkan Jika pimpinan mereka sendirilah si pengkhianat yang dimaksud Disana Mike merasa hargedang Setelah melihat prank dan Rosan berbicara dengan cukup dekat Namun setelah prank menjelaskan jika mereka adalah sepasang suami istri Ia hanya bisa pasrah Meski hatinya hancur Akibat salahnya sendiri yang tergoda oleh rayuan seorang wanita Pada intinya Frank meminta Rosan untuk pergi bersamanya dan jauh union Dimana mereka akan bertemu esok hari di salah satu jembatan Yang tidak jauh dari lokasi mereka saat ini Di sepanjang perjalanan Mike terus saja mengeluh tentang apa yang baru saja terjadi Dimana hal itu berubah menjadi sebuah percekcokan Sampai-sampai Mike memilih untuk turun dan pulang dengan berjalan kaki Esok harinya Mike datang ke tempat yang sudah dijanjikan oleh prank Dan hanya mendapati Rosan masih sendirian Dimana mereka menyadari tentang adanya sebuah pengkhianatan Ketika prank menghubungi mereka dan meminta maaf atas kebohongannya Tak lama kemudian muncullah CIA yang sudah mengepung tempat itu Setelah menganggap jika union sudah berhianat Bahkan Tom sendiri saat ini tengah ditahan oleh mereka Sehingga Rosan tak punya pilihan lain Selain merekan diri meski dengan cara yang berbahaya Mengetahui Frank sudah berada di negara Italia Mike langsung menghubungi sahabatnya yang bekerja di penerbangan kargo untuk menumpang Tanpa diketahui oleh siapapun Karena saat ini mereka berdua sudah menjadi burunan tingkat nasional Saat berada di dalam kontainer itulah Rosan pun meminta maaf atas sikap dan ucapannya yang dianggap terlalu kasar Namun Mike tidak terlalu memperdulikan hal itu Karena ya apalagi Mike sudah kepalang naksir kepada Rosan Sehingga mau biji manapun sikap Rosan terhadapnya Mike akan tetap memaafkan sekalipun itu diciduhan Sementara itu Tom yang saat ini ditahan Terus saja berbicara dengan CCTV Tentang kekhawatirannya atas komputer yang saat ini sudah raib Dan meminta CIA untuk segera melepaskan Union Atas kesalahan yang tidak mereka perbuat Kembali ke Mike dan Rosan yang sudah tiba di kota Istria Italia Menggunakan alat pelacak yang sebelumnya sudah Rosan siapkan Mereka pun bisa dengan mudah mengetahui pergerakan Frank dan Juliet Dan langsung meluncur saat itu juga Setibanya Frank dan Juliet di lokasi transaksi Munculah si pembeli yang datang bersama pesukannya yang Ketika mereka sedang melakukan tawar-menawar Munculah Rosan yang datang untuk ngaririwe dan Ya Mike berhasil merebut komputernya Ia dikejar oleh beberapa anak buah si pembeli yang menggunakan sepeda motor dan Kembali ke Rosan yang sedang berada dalam posisi tidak menguntungkan Melihat situasi yang kacau dan tidak kondusif Membuat Juliet menjadi kesal Termasuk kepada Frank Sehingga ia pun langsung memutuskan hubungan mereka berdua sekaligus Membiarkan Rosan tetap hidup Dan ya Frank pun berhasil kabur Rosan sempat mengejarnya Namun Frank tetap lolos sampai akhirnya Ia melihat Mike yang sedang kesusahan Dan mencoba untuk menolongnya Mike! Lolos dari anak buah si pembeli Kini mereka harus berhadapan dengan prank yang menyergap dari belakang Yang ketika Mike akan menyerahkan komputernya Tiba-tiba saja muncul mobil si pembeli dari belakang Sehingga Frank yang sudah naik mobil di luar pun dengan cepat mengambil komputernya Sehingga Dari sini Terjadilah kejar-kejaran antara Frank Rosan Dan si pembeli Dengan Mike yang masih berada di dalam bagasi Setelah Mike berhasil melumpukan si pembeli sekaligus mengambil alih mobilnya Ia dengan cepat mengejar Frank dan Rosan Namun hal yang tak terduga terjadi Ketika Mike harus terjun ke jurang Dengan Frank yang berhasil membawa kabur komputer tersebut Dan ya Mike ternyata masih hidup Sehingga mereka berdua langsung melakukan pengejaran Dengan menggunakan jalur alternatif Berlokasi di sebuah dermaga kecil Mereka akhirnya berhasil mengejar Frank yang Tepat saat Rosan sudah lompat duluan Mike pun kesulitan membuka pintunya Sehingga Bermodalkan sebuah pistol Frank pun kekerawat Untuk tidak mau menyerahkan komputernya Dimana Rosan Yang juga sama-sama keras kepala pun Terus menodokkan senjata Yang ketika Frank mengira Rosan tidak akan berani menembak Tiba-tiba Singkat cerita Mike berhasil kembali dan menempati janjinya pada si sahabat Ia menjadi pembawa acara di pernikahannya yang Tak hanya itu saja Setelah melewati serangkaian momen tak terlupakan Mike dan Rosan pun kian semakin dekat Dan memutuskan untuk bebogohan Terima kasih Dan siapa yang menduga Jika Tom tiba-tiba muncul di hajatan tersebut Bukan untuk ngamplop atau ikut perasmanan Ia datang dengan sebuah tugas baru Misi baru Yang dengan kata lain Mike resmi menjadi bagian dari union Dan mendapat tugas baru yang lebih besar Tamat ending yang cukup Membagongkan Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah Yakinlah bahwa ada sesuatu yang menunggumu Setelah banyak bersabar Yang akan membuatmu terpana Hingga anda lupa betapa pedihnya rasa sakit Ingat Apapun yang menjadi takdirmu Akan mencari jalannya untuk menemukanmu Saya John Muwakili Jejaran Direksi Yang bertugas mengucapkan terima kasih Dan sampai jumpa di video selanjutnya Adios Kopi Jahat Inspektur Ladusing Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya